Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar simulasi penanggulangan bencana. Dalam peringatan hari kesiap siagaan penanggulangan bencana, simulasi bencana yang perlu juga diperhatikan jika adanya bencana masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Dalam rangka pemeriksa hari kesiap siagaan bencana tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan simulasi dalam upaya penanggulangan bencana yang kerap terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Bencana yang disimulasikan adalah banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Musirawas Utara. Dalam simulasi tersebut puluhan personel BPPD Sumsel ikut serta menjadi warga yang terdampak banjir. Serta kesigapan BPPD Sumsel dalam melakukan evakuasi dan penangganan pemberian bantuan dapur umum bagi korban terdampak banjir. Sekretaris BPPD Sumsel Asconi mengatakan bahwa setiap tanggal 26 April merupakan hari kesiap siagaan bencana. BPPD Sumsel melakukan simulasi penanggulangan bencana bersama para pegawai dan petugas penanggulangan bencana di Sumatera Selatan. Dalam menghadapi bencana yang perlu juga diperhatikan adalah early warning system atau sistem peringatan dini. Jika adanya bencana, masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kebencanaan ini ada tiga tahap. Yang pertama, pencegahan dan kesiap siagaan seperti apa yang kita lakukan pada hari ini adalah simulasi kesiap siagaan, penanggulangan pada saat terjadi, dan pemulihan setelah bencana. Nah, itu yang perlu kita jaga dan kita edukasi ke masyarakat untuk siap untuk selamat, tidak panik dalam menghadapi bencana. Pentingnya untuk menjaga dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi bencana, sehingga masyarakat dapat memahami situasi, kondisi, dan tindakan yang harus dilakukan ketika terdampak bencana alam yang melanda. Dari Palembang, Mohd. Riza Falevi, Aijus, laporkan.